Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi penjualan daging dengan menggunakan motorbox oleh PD Dharma Jaya. Penjualan dengan cara ini dinilai sangat mempermudah dan mempercepat proses distribusi ke lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Kamis 2 Februari 2017, penjualan daging dengan menggunakan motorbox sangat bagus lantaran pembeli tidak perlu ke pasar dan lebih cepat menjangkau sasaran seperti kawasan padat penduduk dan rumah susun. Meski demikian, daging murah tersebut diprioritaskan bagi warga yang memegang kartu Jakarta Pintar, PPSU, dan PHL. Dengan coolbox seperti itu, dengan motor ya, dengan menggunakan coolbox, itu bagus. Artinya gini, harga daging kan kalau kita dipasarkan 100 ribu, 120 ribu, tetapi dengan KJP kan 35 ribu. Ya kan, untuk daging ayam yang harga 40 ribuan, jadi 10 ribu. Sebenarnya ini penting buat anak-anak kita, gizi-gizi, ya kan, anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah. Penting. Artinya kita lebih mendekatkan diri kepada konsumen gitu loh. Bukan konsumen yang mencari sumber barang. Jangan BUMD, artinya nanti para KJP itu datang ke Dharma Jaya. Seharusnya udah bagus konsep ini. Ini ide yang brilian, jadi bagusnya BUMD itu, Dharma Jaya itu, ya kan, mendekatkan dengan konsumennya. Jadi biar bagaimanapun, supaya nanti kayak sodara-sodara kita yang ada di rusun, kalau perlu masuk ke sekolah-sekolah. Dengan ada KJP, itu harus. Bukan hanya dulu kita waktu SD saya dapat susu, ingat saya itu sekolah saya dapat susu, dapat sagon. Seharusnya sekarang daging dimasukkan, telur dimasukkan, ya kan, itu juga dimasukkan. Ayam, supaya mereka punya gizi. Artinya kita juga mau SDM kita ke depan, anak-anak kita ini pinter. Artinya kita bisa melihat ini kan masih kalkulasi bisnisnya, kalkulasi dagang, ya kan. Kalau memang dari segi pelayanan, iya harus. Karena ada subsidi di situ, ada penugasan di situ, kan gitu. Dengan adanya penugasan, adanya subsidi. Ya penting harusnya lima wilayah itu, termasuk kabupaten puluhan seribu, harus dipikirkan. Bagaimana anak-anak kita bisa makan daging, ya kan. Seminggu sekali, kek, kan gitu. Atau sebulan tiga kali, kan gitu. Dengan ayam, dengan yang 10 ribu tadi, KJP-nya kan lumayan ratusan ribu. Ya kan dia beli 10 ribu kan nggak mengganggu stabilitas untuk katakanlah pakaian, apa dan sebagainya. Sementara itu, harga daging yang dijual, yakni daging sapi paha depan, seharga Rp42.500 per 500 gram, daging sop Rp20.000 per 250 gram, daging giling Rp35.000 per 500 gram, dan daging ayam Rp27.000 per ekor. Dari Jakarta, Wahyu Ginancar memberitakan.